Intro Ya, kecewa terhadap kekalahan timnya di Liga Champion beberapa waktu yang lalu Fans Paris Saint-Germain menubahkan kekecewaan mereka terhadap dua pemain bintang Les Parisien Bermain dikandang usai kalah atas Madrid Dua pemain mereka Messi dan Neymar menjadi sasaran olok-olokan pendukung Paris Saint-Germain Lantas, seperti apa? Inilah cerita selengkapnya Intro Ya, gagal lolos ke babak lapan besar Liga Champion Usai tengah pekan lalu PSG dikalahkan tim kuat asal Spanyol Real Madrid dengan Adrega 3-2 Nampaknya benar-benar telah membuat para pendukung tim Paris tersebut murka Akibatnya, kembali bermain di kandang tim Paris silahkan lanjutan Liga Perancis Walau-olokan fans pun diberikan pada pemain PSG terkhusus terhadap dua mega bintang utama mereka Lionel Messi dan juga Neymar Junior Ya, berhasil mendatangkan Lionel Messi Ditambah dengan si deret bintang top dunia di tim tersebut sepertinya Telah membuat pendukung PSG besar kepala Mereka berpikir dengan adanya para bintang yang dikumpulkan oleh pemilik klub Nasr Kelaifi Liga Champion bakal berada di tangan mereka Tapi, sekian lagi sayang Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bermain menghadapi L Real Mereka harus menerima kenyataan pahit saat tim yang diperkuat Messi Neymar hingga Bappe harus menerima kekalahan hari itu Ya, akibat dari kekalahan PSG di pentas Liga Champion Dua sosok mega bintang PSG, Messi dan Neymar Menjadi sasaran luapan amarah para pendukung garis keras tim Paris Saint-Germain Hal itu pun nampak jelas di laga malam tadi Bermain menghadapi Porto Baik Neymar dan Messi mendapatkan cacian dan makian dari para fans dari tribun Bahkan, hal itu terjadi Sejak nama mereka disebutkan dalam line-up Kemudian saat keduanya di lapangan terlebih Saat dua pemain tersebut memegang bola dalam pertandingan di laga hari itu Malam itu Meski berhasil menang dengan skor 3-0 Dimana Neymar berhasil menciptakan satu gol Siulan dan cacian tak pernah berubah sama sekali Neymar pun tak mau melakukan selebrasi usia menciptakan gol Dimana hal tersebut Terjadi tak kala Neymar nampaknya mulai kecewa dengan pendukung PSG Yang hanya menyalahkan dirinya Ataupun No Messi Ya, akibat dari siulan yang didapatkan Messi dan juga Neymar Junior Pemain yang merupakan sahabat terbaik dari keduanya Luis Suarez Kemudian memberikan dukungan terhadap mantan kompat ruatnya tersebut Melalui instastory di akun instagramnya Suarez memposting foto keberadaan ketiganya Disertai dengan caption Jika dirinya akan selalu bersama Leo Messi dan Neymar Seperti biasa Sepak bola mudah lupa dengan kebaikan dan kontribusi yang sebelumnya pernah diberikan pemain Saya bersama kalian Saya siang kalian Tulis Suarez di postingan instastorynya Ya, selain Suarez Ada juga dukungan yang diberikan dari Charles Valbregas Dan tentu saja Dukungan dari dunia maya yang menilai jika fans PSG merupakan fans terburuk di dunia Melihat apa yang dilakukan oleh fans PSG terhadap Messi Ataupun Neymar Junior Baik-baik Cikim Bebe Coba memaklumi apa yang dilakukan fans hari itu Meski di sisi lain Dia juga mengatakan jika Messi dan Neymar tak layak mendapatkan karena mereka adalah sebuah tim Kami memahami kekecewaan mereka Kami memahami kebencian mereka Kami profesional Kami juga tahu bagaimana untuk tetap seperti itu Dan sekarang kami harus mengangkat kepala dan dapat bergerak maju untuk memenangkan Ligue 1 Kita semua bersalah Tidak ada yang lebih dari orang lain Kami adalah tim Kami harus tetap bersatu dalam suka dan duka Ucap Cikim Bebe Dikutip dari The Mirror Ya Melihat apa yang diterima Messi dan Neymar Junior Hal itu Selanjutnya membuat spekulasi akan masa depan keduanya di PSG dipertanyakan Dilaporkan juga Dari The Mirror bahwa PSG berubah untuk merompak kembali sekuatnya di musim depan Dimana paling tidak Ada sembilan nama yang akan keluar dari tim PSG Termasuk Neymar dan Messi Jika memungkinkan Ya jadi itulah hari dimana fans PSG memberikan cacian dan makian terhadap 2 mega bintang mereka Nasi dan Neymar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!